Assalamualaikum rakan-rakan harapan saya dimana sejarah akan berada moga rakan-rakan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki di punya umur, serta beroleh rahmat daripada Allah SWT baiklah rakan-rakan, hari ini kita akan buat satu petua bagaimana untuk mencegah supaya rumah kita tidak dimasuki oleh Kelawar Kelawar ini rakan-rakan najisnya itu memboleh menguturkan kawasan dalam rumah kita Aki cuba memberi tips bagaimana cara mencegah agar Kelawar tidak lagi mau bersarang di rumah kita, sebelum itu Aki jemput rakan-rakan Aki untuk memberikan petua ini jadi persilahkan inilah rakan-rakan Aki yang Aki katakan terima kasih Aki yang menyebut saya untuk memberikan tips bagaimana agar rumah kediaman kita tidak didatangi oleh Kelawar untuk itu kita persilahkanlah kita serahkan kepada rakan-rakan Aki untuk bercerita lebih lanjut tentang pengawalan ataupun mencegah tips petua mencegah agar Kelawar tidak memasuki rumah kediaman kita dia takut untuk datang silakan jadi yang pertama sekali kita mesti ada benda-benda yang ditekuti oleh Kelawar itu oke yang pertama sekali kita mesti ada oke kedua dan yang ketiga oke rakan-rakan yang ini penyembur bila kita tekan dia ada ada semburan dia itu dan bahan yang kedua yaitu air biasa ini air biasa tidak apa kira air hujan air kali air mineral boleh dan yang seterusnya ini ialah racun anai bagaimana kita mau jadikan dia supaya ditakuti oleh Kelawar oke bagaimana sekali tuang pada penyembur tuang kita habiskan dan kita tutup semula sembur pada dimana tempat Kelawar itu suka tidur biasanya dia tidur siang nih kita kita sembur 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 dan kalau ada Kelawar itu sekali kenakan dia sembur Kelawar yang kita nampak hingga biasa dia dicelah-celah dicelah-celah kayu-kayu yang penahan atap itu kan disana dia kita sembur dia insya Allah pada 2-3 hari kita akan nampak bangkai Kelawar yang sudah mati berada di keliling rumah kita selepas itu rakan-rakan insya Allah Kelawar tidak akan datang lagi selain daripada itu rakan-rakan racun anai ini juga berguna untuk mencegah agar binatang-binatang bisa yang merayap tidak akan masuk ke rumah kita caranya sama juga cuma caranya kita campur dengan air nah cara di campur air kita kurangkan sedikit rakan-rakan ini rakan-rakan kalau kita campur dengan air dia akan berubah warna ini kemudian kita ambil air tadi air yang tadi tuang saja nah kalau Aki main agak-agak saya tidak ikut sukatan sebenarnya ada di botol tadi berapa kandungan air yang kalian isi karena rakan-rakan baca lah dan rakan-rakan dia berubah warna itu menjadi putih kan menjadi putih seperti susu nah ini jadi putih seperti susu kita semburlah di keliling rumah kita semburlah sembur-sembur sembur di keliling rumah setiap keliling rumah itu kita sembur kita kena sembur banyak sedikit di pintu masuk di celah-celah pintu masuk itu kan bila kita di hampir dengan pintu itu di bagian bawah itu kita semburlah di celah-celah itu insyaallah rakan-rakan binatang berbisa tidak akan masuk seperti kelajengking lipan ulat gonggok itu kan dan kalau nasib rakan-rakan baik seminggu kemudian kita akan nampak ada bangkai-bangkai lipan kelajengking ada yang mati selain dari itu rakan-rakan racun aneh ini juga boleh menghalau ular caranya racun aneh yang tidak bercampur dengan air seperti mana cara kita menghalau kelawar tadi kita sembur saja tapi ada juga yang petua yang Aki dengar kalau ular masuk di rumah kita kena bercakap dengan dia lebih kurang cakap dia kalau setidak silap kalau Aki dengar cara maustad tuh hai ular kalau kau jin kau lari kalau bukan kau tunggu lebih kurang jadi kita khawatir kalau seandainya yang masuk ini kadang-kadang penjelmaan itu yang kita risau tapi kadang-kadang kita panik jadi kalau seandainya jin dia akan lari itu yang saya dengar tapi kalau salah Aki Aki mohon ampun dan maaf dan tulislah komen di bawah kalau saya punya keterangan ini salah kan jadi rakan-rakan boleh komen di bawah jadi itulah cara dia kita kita sembur dia kalau kita sembur di bagian kepala dia tapi janganlah 2-3 minit terus kita tangkap insyaallah dia akan lari dan kalau nasibnya tidak baik 3 hari kemudian kita nampaklah bangkai ular itu itu sajalah daripada Aki pada hari ini saya serahkan balik kepada rakan saya mana yang terukur yang terlebih itu mohon dimaafkan terima kasih ucapkan terima kasih kepada Aki kepada rakan saya ini yang telah memberikan tips ataupun petua bagaimana mengalau pelawar ular dan juga binatang-binatang merayap daripada manusia pelumat diharap supaya tips yang telah disampaikan tadi membawa menempat kepada semua rakan-rakan yang menonton channel Aki Mokuku pada hari ini jadi untuk itu sampai jumpa lagi mungkin di video akan datang Aki mengharapkan supaya kita semua berolih rahmat kebaikan dunia dan akhirat amin sampai jumpa lagi